Seorang pendaki Kawah Ijen bernama Gavila Dabi Adrian berhasil ditemukan tim pencarian korban hilang. Gavila ditemukan di kedalaman 150 meter di jalur pendakian Kawah Ijen dalam kondisi lemas dan terus menangis. Inilah video yang direkam petugas pencarian korban hilang di jalur pendakian Kawah Ijen. Saat itu seorang pendaki berusia 18 tahun bernama Gavila Dabi Adrian, warga dusun belawan desa Kalianyar Kecamatan Ijen, Bondowoso, Jawa Timur, dilaporkan hilang sejak Sabtu 7 Mei lalu. Sebelumnya korban bersama tujuh temannya mendaki ke Kawah Ijen. Namun saat di pos dua, korban berpisah dengan temannya untuk buang air. Lama ditunggu korban tak juga kembali. Akhirnya teman beserta keluarga korban melapor ke petugas dan dilakukan pencarian pada minggu pagi. Kapores Bondowoso AKBP Wimboko mengatakan korban ditemukan di kedalaman 150 meter Kawah Ijen dengan kondisi lemas dan terus menangis. Meninggalkan jejak, jadi korban sendiri tahu kalau dia tersesat. Jadi dia sudah meninggalkan handphone, dia melepas bajunya, meninggalkan bajunya. Sudah itu dia menabur uang juga, uang 10 ribuan itu sepanjang jalan untuk mengetahui bahwa yang korban ada di sekitar. Ini titik ditemukan di mana korbannya? Di dalam jurang kurang lebih kalau dari puncaknya itu kedalaman 150 meter. Berapa jam dan dari titik ditemukan di mana? Proses evakuasinya bagaimana? Dilaporkan jam 8 malam, terus dapat kita evakuasi jam 12.30. Korban langsung dibawa menuju puskesmas Ijen dan mendapat perawatan intensif. Rizki Setiawan, JTV, Bondowoso, Jawa Timur